Intro Kurang dari 24 jam Satuan Reserse Kriminal Polres Bontang berhasil meringkus pelaku pencurian motor di Tanjung Limau, Bontang Utara pada Minggu 21 Januari 2018. Sebelumnya, tersangka membawa kabur sepeda motor jenis Scoopy yang sedang diparkir di halaman rumah pemiliknya di Jalan Brick Jenka Tamso RT19 Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat. Saat kejadian, pemilik memarkirkan kendaraannya dengan kondisi kunci menempel di motor. Melihat ada kesempatan, pelaku yang merupakan residivis Ranmore sejak tahun 2016 itu langsung membawa kabur sepeda motor tersebut. Naas, aksi pelaku diketahui pemilik dan meneriakinya maling. Pemilik motor kemudian melaporkan kejadian itu ke Mako Polres Bontang. Mendapat laporan tersebut, unit opsional langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti. Hal itu disampaikan ke Polres Bontang AKBPD di Agustono saat merilis sejumlah kasus di Mako Polres Bontang pada Senin 22 Januari 2018 pagi. Ini tidak sampai 24 jam, ini Polres Bontang yang berserta jajaran, ini sudah berhasil mengungkap pelaku curanmor. Terima kasih kepada masyarakat yang bisa memberikan informasi kita baik pengungkapan tindak pidada, baik itu narkoba maupun curanmor. Ini perangkat masyarakat sangat berharga untuk kami. Di samping itu ini barang buktinya dan pelaku yang sudah kita amankan, ini ada 8, 8 yang di sini. Ini juga ada yang di pose, di jajaran pose. Termasuk barang buktinya juga ada yang di pose, pose Morabada. Ya sepeda motor maupun barang bukti yang lain. Perwira berpangkat dua melatih emas tersebut mengimbau masyarakat Bontang untuk selalu waspada dengan memarkirkan kendaraan di tempat yang aman serta tidak meninggalkan kunci di kendaraannya. Kini pelaku dan barang bukti berupa motor jenis kupi dengan plat nomor KT5815IK diamankan di Polres Bontang untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu di saat yang bersamaan, unit opsional Satres Krim Polsek Muara Badak juga membekuk dua tersangka pencurian motor. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan tiga unit sepeda motor yang diduga hasil curian. Kini ketiga tersangka mendekam guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expo Skalti melaporkan.